Intro Halo selamat malam Sobat Trader Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Sobat Trader yang sudah menyempatkan Waktunya hadir di Zoom live malam ini Sebelum kita lebih jauh Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Nah sebelum kita mulai lebih baik kita kenalan dulu biar saling sayang ya Oke perkenalkan nama saya Vicky Virus Salah satu tim analis dari forex.com Selamat malam ya Malam ini kita akan bahas salah satu strategi Yang apa ya basicnya itu dia breakout Dan mudah digunakan untuk semua kalangan trader Jadi semua orang bisa pakai strategi apa Sudah yuk kita langsung aja move ke slide nya Saya share screen dulu Oke ini dia Share screen masuk ya Aduh ini nggak bisa digeser gimana ya Nah Dah Oke strategi ini adalah Strategi breakout Basicnya breakout ya Sobat Trader Yang kita beri nama TOD Nah TOD ini adalah strategi yang memanfaatkan level kunci Dimana kita sama-sama tahu bahwa di market forex itu ada level support dan resisten Nah ini yang kita manfaatkan Jika terjadi penembusan Nah kita masuk disitu Tapi kita akan bahas lebih dalam Apa sih yang kita manfaatkan Penembusan seperti apa Kenapa kita harus tembus Ya kan Nah itu akan kita bahas lebih dalam Oke TOD ini adalah kepanjangan dari trade of the day Nah sebelum kita lebih jauh Disini ada sedikit disclaimer untuk Sobat Trader yang telah hadir Ini penting untuk kita semua Dan perlu diingat bahwa Performa trading atau strategi indikator di masa lalu bukan jaminan performa yang sama di masa mendatang Terutama jika market behavior berubah Penggunaan trading tools tidak menghilangkan potensi resiko Jadi bahwa ini perlu dipahami Tidak semua strategi atau indikator itu dapat menghilangkan potensi resiko Nah disini ada satu pergerakan ya grafik Ada keterangannya Euro USD Average Hourly Move Atau Average Pits Apakah ini Ini adalah suatu grafik yang menunjukkan pergerakan Euro USD Yang ditandai pada setiap sesi market Untuk Sobat Trader mungkin disini ada yang sudah jago Ada yang baru belajar Kita semua berkumpul di satu tempat Tapi saya samakan dulu ya frekuensinya Bahwa saya anggap ini informasi yang sama-sama kita butuhkan Jadi di market forex itu ada 3 sesi market Terdiri dari Asia, Eropa, dan Amerika Nah pada grafik ini menunjukkan pergerakan yang diawali di pergerakan Eropa Kemudian yang warna hijau ini pergerakan Amerika Yang merah itu pergerakan Asia Sobat Trader bisa lihat bahwa pergerakan dari setiap sesi Itu naik Dan puncaknya di sesi Amerika Jadi kalau diurut mungkin dari merah dulu ya Merah, biru, hijau Tapi kalau di grafik ini menunjukkan dari biru dulu ke hijau ke merah Pergerakannya itu selalu naik di setiap sesi Buka market Eropa Pergerakannya naik Pergerakan harganya naik Masuk ke sesi Amerika Puncaknya disini nih yang warna hijau Itu naik lagi Pergerakannya average pipnya itu pergerakan rata-rata bergerak naik terus Nah masuk ke sesi Asia Pergerakannya turun Ini kami dapatkan dari sumber referensi yang credible Yaitu DailyFX Seperti itu Bisa dicek langsung ya di DailyFX artikelnya Nah berangkat dari sini Kami menemukan satu hal yang unik Ternyata Dari setiap sesi Itu ada kenaikan kapitalisasi lah kita ngomongnya Atau kenaikan volume transaksi Harusnya ini bisa dimanfaatkan Nah kami kepikiran gimana cara memanfaatkannya Langsung aja kita ke proses risetnya ya Nah ini dia proses risetnya Di market Asia Market cenderung bergerak lambat Transaksi open market Asia itu biasanya pergerakannya tidak terlalu signifikan Ya ada naik turun Cuma tidak yang tinggi atau tidak yang besar pergerakannya Kemudian dari sudut pandang tradernya Kami disini juga melihat Sulit memantau market karena sibuk memulai aktivitas Nah ini untuk beberapa kalangan trader ya Kalau misalkan Anda tipe yang tidak terlalu sibuk di pagi hari Mungkin Anda bisa dengan waktu luangnya melihat market di handphone Atau di metatrader PC Tapi bagaimana untuk orang-orang yang sibuk memulai aktivitasnya Seperti misalkan bekerja Harus ke kantor Mungkin ada juga disini yang masih bersekolah Ya sambil sekolah pagi-pagi Nah itu akan sangat sulit memantau market Dari fenomena ini kami melihat ada di sesi market Asia Kemudian bergerak ke market Eropa Yang tadi sudah kita lihat datanya Kapitalisasi market naik Berapakah naikannya Dari sumber yang kami dapat Itu kurang lebih terjadi perubahan kapitalisasi dari market Asia Ke Eropa itu sebesar 34% Selanjutnya setelah ada perubahan kapitalisasi Bagaimana memanfaatkannya Nah kemudian terciptalah ini Konsepnya ya Konsep dasarnya adalah Jarak support dan resisten market Asia ke Eropa Jadi kami melihat disini bahwa ternyata Bergerak dari market Asia Yang bukanya itu di jam 11 malam Dan tutupnya itu di jam 8 pagi Itu kami lihat ada range yang terbentuk Yang bisa dijadikan acuan support dan resisten Oh iya saya lupa mengingatkan Jam yang tadi saya sebutkan itu bukan waktu Indonesia Barat ya Tapi GMT yang bisa kita lihat itu di Atau kita ngomong itu waktu meta Seperti itu Nah saya ulangin lagi Jadi dari sesi Asia ke sesi Eropa Itu saya lihat ada yang bisa dijadikan Sebagai acuan level support dan resisten Itu yang kita manfaatkan Kemudian Nah tapi dalam penentuan support dan resisten Itu terpengaruh oleh subjektifitas Banyak trader bilang Misalkan begini Saya lihat sepertinya gold itu supportnya di 1710 Misalkan Tapi salah satu trader lainnya Mengatakan bahwa Ah enggak 1715 supportnya Nah subjektifitas ini Mengganggu proses analisa Sehingga kami disini mencari sistem Yang mengurangi hal tersebut Mengurangi subjektifitas Dalam menentukan support dan resisten Nah Dari situ Kita berangkat Untuk menentukan acuan breakoutnya Sobat trader yang sudah tahu Oh ini supportnya nih Oh ini resistennya Kalau misalkan kita sama-sama tahu ya Bahwa support itu seperti lantai Kalau resisten itu seperti atap Ya kan Kita sudah tahu nih Batas bawahnya disini Batas atasnya disini Nah Itu bisa kita jadikan ternyata Sebagai acuan breakout Support memanfaatkan perubahan Kapitalisasi market Dari sesi Asia Ke sesi Eropa Nah Tapi Bagaimana menentukannya Akan sangat sulit ya Sekarang saya akan tunjukkan Di chart Kira-kira Sobat trader saya pengen tanya nih Sebelum lebih jauh Bisa enggak Kita Dengan chart yang kosong Menentukan Mana Yang support Support dan resisten Dari sesi Asia Sesi Eropa Sekarang kita stop share dulu ini Kita pindah ke Oke Kalau misalkan sobat trader lihat Ini Per BBP USD Tolong ya Saya ingin tanya Nanti Dinyalain Mic-nya Atau Videonya juga boleh Kalau bisa jangan lewat chat Saya akan tanya Kira-kira Bapak Ibu disini Ada yang tahu enggak Sesi Eropa Sesi Asia itu Dari jam berapa Sampai jam berapa Boleh Yang tahu Boleh On mic Yang enggak tahu Juga boleh on mic Ada berapa nih Sekarang nih Partisipannya 27 Saya lihat dulu chatnya Oh Bu Dian Sini Imut Keren Bu Dian Halo Halo Ada disini ada Pak Ardi Pak David Ismanto Ini Bu Deborah ya Bu Dian Pak Hendra Ilham Johnny King Scalper Sekali lagi saya tanya Kira-kira Tahu enggak Market Asia itu Bukanya jam berapa Ayo Kalau enggak jawab Saya enggak mau lanjut Biarin aja Biarin aja Biarin Dengan Bapak siapa Pak Ulil Pak Ulil Pak Ulil ya Pak Ya Oke Boleh Pak Ulil silahkan Asia Pukul 7 Sampai 13.00 13.00 Waktu Indonesia Barat Iya Oke Siap Terima kasih Pak Ulil Ada pendapat lain Selain Pak Ulil Pukul 5 Pukul berapa Pak Pukul 5 5 Waktu Indonesia Barat Betul Oke Sampai jam Sampai jam 10 10 WIB ya Pak ya Betul Oke Ini ada lagi Bu Yanni Sekitar jam 2 Ini apanya nih Bu Bukanya atau tutupnya Bu Bu Yanni Bu Bu Bukanya Siap Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah menjawab Ternyata Market Asia itu Bukanya Ya Itu di jam 11 Malam Waktu Meta Ya Waktu Meta Bukan waktu Indonesia Barat Tadi sudah saya singgung di awal ya Jadi Jam 11 Tapi kalau kita Intraday trade Atau kita trading yang Ibaratnya pengen selesai hari itu juga Kita bisa jadikan acuan Jam 0 0 Jam 0 Waktu Meta Ini saya akan tunjukkan ya Nah Ini namanya period separator Caranya begini Ini menandakan pergerakan Perhari Di time frame 1 jam Ya Ini hari Kamis Hari Rabu Hari Selasa Hari Senin Caranya begini nih Mungkin Belum ada yang Ada yang belum tahu Ini kalau di uncheck Ini hilang Kita klik kanan Di properties Show period Separators Nah Ini menunjukkan Pergerakan perhari Asia itu Bukanya Di Sini Kita bulatkan aja Di 0 0 Nah Ini buka dia Kemudian Tutupnya itu Di Jam 8 Waktu Meta Ya Sekali lagi Di jam 8 Waktu Meta Ini jam 0 0 Ini yang waktu apa pak Ini yang market Asia Iya market Asia pak Oh ya Iya market Asia Ini jam 0 0 Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam 8 Berarti kurang lebih disini Kalau saya tandai Begini Begini kurang lebih Kurang lebih Ini market Asia Bener gak Nah bener Nah ini market Asia Dari jam 8 Dari jam 8 Ke jam 4 Malam Itu market Eropa Jadi kalau market Eropa itu Bukanya dari jam 7 Pagi Waktu Meta Sampai jam 4 Pagi Waktu Meta Kalau market Amerika Itu bukanya Dari sore hari Sampai jam 8 Pagi Waktu Meta Jadi market itu 24 jam Pergerakannya Nah Kalau misalkan Bapak Ibu lihat Ini yang saya udah tandai Nah Oke ada-ada Ada yang raise hand Bu Elis Belum lebih jauh Gimana Bu Elis Oke Perbedaannya itu Perbedaannya itu Kurang lebih Kalau misalkan Tergantung Sistinya Bu Musimnya Winter Atau Summer Biasanya begitu Kalau Kenapa Bu Kalau Waktu sekarang Bulan Agustus Kan masih Summer Kan di Eropa Ya betul Berarti bedanya itu Taruh 8 9 10 11 12 13 14 Itu Kurang lebih Bedanya Ada di Bentar 8 1 2 3 Kalau jam 8 itu Berarti jam 2 Siang Jam 2 siang Berarti bedanya berapa itu Bu 8 9 10 11 12 12 6 6 jam ya Bu Ya Iya betul Kayak gitu Nah jadi itu jam 2 Jam 2 atau jam 3 siang Itu buka market sesi Eropa Bu Jam 2 atau jam 3 siang Waktu Indonesia Barat Itu buka market Eropa Tergantung Summer or Winter Seperti itu Nah kita lanjut ya Bu ya Oke Oke Nah ini yang saya tandai adalah Pergerakan di Sesi Asia Kalau misalkan Bapak Ibu lihat Sesi Asia itu Pergerakannya cenderung kecil Sepakat gak Yang hari ini aja Bener gak Dia pergerakannya itu 533 pips Tapi coba dilihat Pas masuk ke sesi Eropa Dan sesi Amerika Nah Ini Dua kali lipat nih Nah ini yang kita manfaatkan Sebenarnya Bener Pak Bener ya Pak ya Ini ada pergerakan Kalau kita lihat nih Ini sesi Asia Hmm Pergerakannya kecil Ini di hari yang kemarin Pergerakannya juga kecil Ini juga sama Tapi pas masuk ke sesi Eropa Naik volume transaksinya Pergerakannya besar Ini yang kita manfaatkan Pak Gimana cara manfaatinnya Nah Sebelum kita lebih jauh Saya mau tanya juga nih Bapak Ibu Biasanya Yang mulai bertrading Itu Jam berapa sih rata-rata Yang hadir di sini Saya malam Pak Oke Bapak malam Ada lagi Malamnya jam berapa kira-kira Pak Dari pulang kerja Pak Oh dari pulang kerja Wah nih Pak Peter nih Jam 2 siang Siap Jam 1 siang sesi Eropa Siap Jam 2 siang Jam 2 siang Siang malam Mantap Pak Wah ini Trader banget nih Pagi Oke Pak Hendra ini berarti Tipe yang Waktu luangnya ada nih Pagi nih Oke Dari sampai sesi Amerika Siap Nah Jadi begini Kami juga menemukan Ini saya stop share dulu ya Oke kita sudah melihat Ternyata pergerakan Asia itu Terlihat lebih Volumenya kecil Dibandingkan pergerakan Eropa Ke Amerika Kita masuk ke slide-nya dulu Nah Dari fenomena ini Kita menemukan DOD system DOD adalah kebanyakan dari Trade of the day Kenapa trade of the day? Karena kami mengharapkan Strategi ini Bisa digunakan Untuk transaksi Dimana beresnya Hari itu juga DOD system ini Strategi yang memberikan Acuan breakout Jadi Ibu bapak Tidak kesulitan Untuk menentukan Level kunci Dari support dan resisten Selanjutnya Memberikan area entry Dan area exit Tadi disitu kita lihat ya Di proses reset yang kami lakukan Ternyata menentukan support dan resisten itu Sulit Untuk beberapa orang Apalagi Satu dengan Satu orang dengan orang lain Itu berbeda-beda Nah kita Akan sulit menentukan acuannya Akan sulit juga menentukan area entrynya Apalagi exitnya Kemudian Peluang ini Muncul Setiap Hari Di jam 14 Atau jam 15 Waktu Indonesia Barat Tergantung tadi yang saya singgung Summer or Winter Berarti peluang ini muncul setiap hari Bapak ibu Hanya perlu Screen time Maksudnya Melakukan Pemantauan Itu setiap harinya Kurang lebih 15 menit Buka market Jam 2 Atau jam 3 Kita sudah tahu harus ngapain Nah ngapainnya itu akan kita bahas nanti ya Di pembahasan selanjutnya Nah Setelah kita menemukan sistem ini Kita tahu nih ternyata ada kapitalisasi market naik Dari market euro ke market Eh sorry dari market Asia ke market euro Support yang sisanya bisa kita manfaatkan sebagai acuan breakout Kita bisa entry saat market euro buka Nah kita tes dong di real market Kemudian Kami menemukan bahwa strategi ini cocok untuk tipe intraday trader Intraday trader adalah trader yang pengen Misalkan saya buy euro Buy gold Buy sterling Saya pengen beres hari ini Nah itu intraday trader ya Cocok untuk mereka Kemudian Strategi ini Fail Atau gagal Itu di data ekonomi Kemudian di pergerakan sideways Dan Di time frame yang kecil Karena akan sulit sekali menentukan acuan breakoutnya Kemudian Strategi ini Bekerja dengan baik Works Itu di market yang trending Dan di time frame yang besar Kami sarankan ini di H1 Setelah dites di real market Kami menyimpulkan bahwa Time frame yang cocok yang tadi sudah saya singgung Itu di H1 Kemudian Pair yang cocok itu Hasil yang bagus Itu ditemukan di GPP USD Euro USD Dan di XAU USD Atau di gold Tapi Ini bisa digunakan untuk Semua pair Tapi sejauh ini Dari hasil riset yang kami lakukan Good result Atau base result Itu ada di Tiga mata uang ini Selanjutnya Margin yang disarankan Itu 2000 dollar Dengan estimasi risk Seperti ini Akan saya jelaskan Jadi kami mengestimasikan 2000 dollar ini Untuk risk per trade Kami bulatkan Itu di 50 dollar Jadi untuk resiko per transaksinya itu 50 dollar Untuk 1 kali trade Dengan consecutive loss Atau loss berturut-turut Sebanyak 10 kali Jadi Risk yang kita hadapi Adalah 25% Dari modal Nah sampai sini Kira-kira ada pertanyaan gak Atau saya terlalu cepat Atau kurang mudah dimengerti Sebelum kita Lebih jauh Boleh Bapak Ibu Silahkan Pak Aji Satrio Lanjut Pak Ada lagi mungkin Ada-ada yang kurang mengerti disini Lanjut dulu Pak Lanjut dulu Siapa Nah Dari proses riset ini Kemudian kami Bikin Pertanyaannya Kenapa sih Menggunakan strategi ini Strategi adalah strategi yang sederhana Tidak Menggunakan terlalu banyak indikator teknikal Ya Kemudian Peluang muncul setiap hari ini Untuk Untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu Yang senang sekali bertransaksi Senang sekali cuan Tapi males Belajar analisa Belajar tetap harus ya Cuma Mungkin waktu kita belajar itu Dikurangi karena dimudahkan dengan adanya tools Atau indikator Yang Memantuk kita untuk Masuk dan keluar market Kemudian Area entry dan exit sudah tersedia Ini Mengurangi subjektivitas Dan tinggal diikuti Selain itu Cek peluang bisa di waktu tertentu saja Tidak harus terus-menerus memantau harga Ini yang tadi saya singgung Bahwa sebenarnya Trading itu tidak perlu Memantau setiap saat Jadi kita hanya perlu screening 15 menit untuk masuk posisi Setelah masuk posisi Kita tahu mau ngapain Sesekali kita boleh buka Tapi tidak Yang harus selalu dipantau Terus-menerus Kemudian Pilihan eksekusi peluang Beragam Strategi ini Bisa pending order Atau market execution Jadi kalau market execution itu Kita entry-nya langsung Tidak pakai pending order Dan yang terakhir adalah Ada alert notifikasi Yang bisa konek ke smartphone Jadi kalau kita pasang indikator ini Kita di laptop Meta laptop atau meta PC Itu bisa dikonekkan ke handphone Jadi misalkan gini Oh belum jam 2 Nanti kalau misalkan udah jam 2 Harganya ternyata nyentuh Area buy or sell Itu masuk ke smartphone-nya Bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian Ada notif Harga sudah cross Misalkan begitu ya Jadi kita bisa entry Ada yang ingetin Otomatis Sebentar lagi News masuk High impact Oh nanti kita bahas News Malam ini nanti Kita akan bahas strategi ini dulu Kemarin juga ada FOMC FOMC Ini Fed Hight Fed Red Hight Nah itu dia Nah karakteristik dari strategi ini Yaitu adalah Breakout trade Memanfaatkan penembusan support dan resisten kunci Di sesi Eropa Ya Di sesi Eropa Di pembukaan sesi Eropa Jadi ini market Asia Ini market Eropa Pembukaan market Eropa Jika terjadi breakout Kita bisa masuk Atau mungkin kita juga bisa tunggu Menggunakan pending order Selanjutnya Strategi ini adalah Trend following system Yaitu mengikuti potensi Pergerakan harga Setelah tembus support dan resisten kunci Tadi disinggung Di proses riset Jika ini side twist Ini akan menyebabkan fail Jadi kita gunakan Saat marketnya trending Jadi maksudnya Keterlibatan kita dalam Menggunakan strategi ini juga penting Nah Bagaimana kalau tiba-tiba Saya ngerasa Market itu lagi trending Tapi ternyata jadi sideways saat itu juga Bagaimana ya Cara mengantisipasinya Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya Kemudian cocok untuk Intraday atau day trader Ini adalah contoh Dari pergerakan marketnya Bapak-Ibu bisa lihat Di sini ada kotak Warna biru Kemudian Ada keterangan buy Yang ini Ada keterangan sell Ada keterangan TP Satu Dan ada keterangan TP dua Jadi kedua posisi ini Buy or sell Ada keterangan TP nya XC T gimana Nanti akan kita bahas Cara kerja strategi Pertama Memanfaatkan breakout di sesi Eropa Pertama kita perlu Cek kotak Setiap pukul 10 Waktu platform Pukul 10 Waktu platform Berarti itu ada di jam 2 Atau jam 3 Waktu Indonesia Barat Tergantung musim di AS Kemudian Pasang pending order Berdasarkan level Buy Atau Buy Buy stop Sorry ini maksudnya Pasang pending order Berdasarkan level buy Atau sell yang muncul Bisa juga mau eksekusi langsung Jadi kalau tadi Ada keterangan buy or sell Ternyata harganya belum kena Itu kita bisa pasang pending order Buy stop Or sell stop Seperti itu Nah SL dan TP Mengikuti level Yang sudah tersedia Maksudnya seperti apa Nih di cat selanjutnya Nah Ini adalah skenario nya Disini ada pergerakan Euro USD Dimana Besar range nya Antara resisten dan support Ini market Asia ya Ini market Asia Dan ini Buka market Eropa Yang di ujung Oke Kita temukan support dan resistennya Ini supportnya Ini resistennya Kita perlu pasang pending order Buy stop disini Dan sell stop disini Dan sell stop disini Jika harganya belum kena Selanjutnya Kita pasang TP Disini TP 1 Or TP 2 Begitu pun juga yang buy stop TP 1 Atau TP 2 Itu Balik lagi masing-masing trader Saya akan jelaskan Perbedaan dari TP 1 Dan TP 2 Nah Perbedaannya adalah Jika itu TP 1 Ini Ini kalau misalkan saya kurang jelas Menjelaskannya Tolong ditanyakan lagi ya Saya khawatir Pengetahuannya Beda-beda Jika itu TP 1 Risk reward yang terjadi Itu adalah 2 banding 1 Dimana Resikonya itu 2 Rewardnya itu 1 Ya Sekarang Bapak Ibu lihat Jika kita buy Di 1.02730 Itu TP nya Di 102983 TP yang kita dapatkan adalah 253 pips Tapi resikonya itu 506 pips 2 kali lebih besar Daripada Rewardnya Nah jadi 2 banding 1 Tetapi kalau kita tempatkan Di TP 2 Itu Potensi rewardnya Adalah 506 pips Dengan resikonya Sama 506 pips Jadi kalau kita pasang Buy stop disini SL nya Stop loss nya Itu disini Ya Kalau kita pasang Sell stop disini SL nya disini Di area buy stop Nah Sampai sini Ada pertanyaan gak Atau saya kurang jelas Karena saya yakin Ini akan sulit Dimengerti Kalau misalkan Belum ada Pemahaman Lebih jauh soal forex Lanjut pak Oke Bapak masih lanjut Yang lain gimana Lanjut Lanjut ya Kita praktek aja ya Kita praktek Saya akan Stop share dulu Kita masuk ke chart Kita masukkan dulu Indikatornya Nah Ini dia Indikatornya Kita dilihat dulu Kotak yang tadi Ini dia Indikator kita Disini ada Keterangan 538 Pips Berarti besar Dari bawah sini Kesini Ini yang saya tandai Dari sini Kesini Itu 538 Pips Ini pergerakan Di euro USD Dan kalau misalkan Bapak ibu lihat Dia Kalau kita pasang Disini misalkan Ya tadi ya Kita Trading Pasang Buy stop Misalkan kita pasang Buy stop disini Nah Dan sell stop disini Karena harganya udah lewat Jadi kita gak bisa pasang ya Kita pasang sell stop disini Bapak ibu bisa lihat Harganya Kena sell stop Kita delete buy stopnya Kita sudah pasang SLTP Dia kena TP 2 Ya Disini Yang atas gak kena Tapi dia kena yang bawah Jadi Di strategi ini Kita gak perlu pusing-pusing Aduh saya mau buy atau sell ya Udah kita pasang Jebakan aja Jebakan Batman Di atas kita pasang buy stop Di bawah kita pasang sell stop Harganya mau kemana Terserah Saya gak peduli Bapak ibu gak akan peduli Ketika harganya satu Dan atau kena Tinggal tutup aja Yang lain Jadi Kalau yang bawah kena Ini sell stopnya ini kena Yang ini close bu Pak Buy stopnya Tapi kalau yang buy stopnya kena Sell stopnya close Begitu Caranya Sampai sini paham gak Ada yang kurang jelas Coba kita lihat chat Paham Lanjut Lanjut Siap Kita Kita coba dulu ya Kita cari pergerakan Yang sekiranya Belum kena Aduh ini juga Udah kena lagi Pak Apakah mirip Dengan setting Vibu Beda pak XAU USD Wah ini Terlalu besar pak Pergerakannya pak Ini terlalu besar Pergerakannya Gak muncul Nah Kemudian juga disini Ada keterangan nih Ternyata Above average Tadi udah pak GU pak GU udah lewat Nah Ini pertanyaan keren nih Pak Ilham Mahesa Oke pak Pertanyaan bagus pak Keren nih Nanti akan saya jawab pak Saya nangin ini dulu nih Above average adalah Notif Buat kita Ya Bahwa pergerakan itu Ternyata Besarnya itu Di atas rata-rata Itu 1000 pips Nah ini Peluang seperti ini Akan dikembalikan ke bapak ibu Kira-kira mau dieksekusi atau tidak Resiko yang dihadapi 1000 pips Begitupun juga Dengan potensi rewardnya Jadi itu kembali lagi Ketoleransi Resiko Masing-masing Oke Misalkan begini ya Kita cari yang kecil Misalkan yang belum kena Wah ini udah TP Udah lewat pak AUC Ini berarti yang tadi USB Swiss franc ya Nah ini aja lah Wah Dia tembus ke bawah Apakah kita sell Sell Kita sell 0,1 Besar ya ininya ya Nah kita disini Ini disini Karena kita ini eksekusi langsung Otomatis kita dapat harganya Rada di bawah ya Bapak ibu Nah kita Kita fokus dulu yang belum kena Saya mau nunjukin bagaimana Cara setupnya gitu loh Aduh Sudah marketnya udah kemana-mana Waduh Sudah kena semua Ini juga sudah kena Ini juga sudah kena Nah inilah contoh Misalkan gini Kita klik kanan Disini Trading Kita sell stop Dulu Disini Klik kanan Trading Kita buy stop Oke Kemudian kita modify Stop loss dari sell stop Ini kan kita stop loss Stop loss nya itu Di area buy Yang ini nih Berarti 0,62886 TP nya Itu berarti kita pakai TP2 lah Anggaplah TP2 0,62106 Nah ini Set up Untuk posisi Sell stop Sekarang yang buy stop Posisi apa tadi kita NZD USD Ini yang euro USD Hapus dulu Kita Ini Stop loss nya Di area sell Eh sorry salah ini bukan Yang buy stop Sudah ya Buy stop Stop loss nya Di area sell Yang ini 0,62496 TP nya yang ini 0,63276 Nah Jadi cara Cara pasang Pending order nya Seperti itu ya Jadi kita pasang dulu TP SL nya Kemudian Kita pantau Kira-kira mana nih Yang kena duluan Gitu loh Terus tadi ada pertanyaan Bentar Kalau sell sama buy nya Karena gimana Pak Oke Pak Ilhamah Esa Bentar Ambil poin TP nya Apakah lebih worth Kalau Dibanding Tibo Mas Maksudnya gimana ya Pak Oh jadi pake Vibo Gitu Ya kalo misalkan Pak Rustian Mau pake Saya coba jawab ya Pak ya Mau pake Vibo Juga boleh Pak Kalo mau Vibo sebagai acuan TPSL nya Boleh Atau mau pake Support resistant Boleh Hampir sama Dengan sistem grid Ntar dulu ya Bu Kalo mau pake Support resistant Boleh Cuma kan disini Fungsi dari strategi ini Atau indikator ini kan Mengurangi subjektivitas Pak Gitu loh Gak semua Trader itu Mudah untuk menentukan Support resistant Tapi kalo untuk Pak Case nya Seperti Pak Rustian Tadi Jika sudah terbiasa Dengan market Terbiasa dengan Sentimen Level-level kunci Silahkan Pak Boleh Pak Itu dibalikan lagi Ke Trader masing-masing Bahkan jika Bapak Terbiasa dengan indikator Konfirmasi ya Momentum Itu juga boleh Seperti misalkan Spokastik Volume CCI RSI Itu boleh Tapi Ada salah satu Indikator momentum Ini Untuk meningkatkan akurasi Dalam penggunaan strategi ini Tapi gak akan kita bahas Malam ini Kita akan bahas nanti Di grup mentoringnya ya Kayak gitu Jadi bisa Pak Saya bilang Kalo mau pake Fibo Juga bisa Terus tapi menjawab Pertanyaan selanjutnya Hampir sama dengan Sistem grid Kalo grid Kalo grid Setau saya sih Lebih ke averaging ya Bu ya Misalkan Setiap 500 pips Kita pasang posisi searah Tapi kan ini kan Trapping Lebih ke trapping namanya Jadi kita pasang jebakan Trap wire Buy stop Sell stop Mana yang kena Yang gak kena Kita close posisinya Seperti itu Kita clear Nah sampai sini Kira-kira ada pertanyaan gak Ini Bukannya strategi Tokyo Box Pak Strategi Itu kalo market Saya pernah denger Pak Tokyo Box Saya pernah denger Tapi Kalo ini Saya gak Acuannya bukan market Tokyo Pak Saya bukan Acuannya bukan market Tokyo Tapi itu market Eropa Seperti itu Jadi saya tentukan level Dari Support resistance nya Kita bikinkan indikator nya Kita bikin juga level entry nya Dan juga acuan exit nya Seperti itu Pak Saya pernah denger Tokio Box Tapi bukan Pak Seperti itu Pak Peter Ini Pak Peter nih Pengalaman trading nya Sudah banyak berarti Keren Pak Ada lagi pertanyaan yang lain Pak Sama sedikit ngebahas kemarin ya Kalo kita liat market terlalu volatile Mungkin Bapak Ibu 75 basis point It's real Saya pikir malah bisa 100 loh Karena ngeliat Inflasinya yang sangat tinggi dia Di tengah-tengah resesi saat ini Ternyata hanya 75 basis point ya Tapi it's good for USD It's okay Eksekusi nya di London Open Oke Apa Ya Pak Ini kan pake high low nya market Asia kan Pak Apakah bisa mengantisipasi false break Enggak Pak Wah ini keren nih Ini Pak Peter Sama Pak Afan Keren pertanyaannya Eksekusi nya di London Open Mungkin iya Pak Tapi kalo saya sih ngomongnya Ini gak 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 Tokio Box Karena dari data yang tadi saya himpun Yang kami kumpulkan Perubahan Perubahan kapitalisasi itu yang kami memanfaatkan Tapi kalo misalkan ada eksekusi nya di London Open Kayak gini Pak Contohnya begini Ada orang pake EMA Exponential Moving Appearance Yang pake golden cross Ya kan Ada yang pake period nya 20 50 100 Ada juga yang pake 50 100 200 Satu strategi Bisa diimplementasikan Dengan Macem-macem Gaya Nah kalo misalkan Bapak tadi bukanya Pake high low dari Market London Nah kalo saya ini Ya saya juga Kalo misalkan ini Market London juga sih Pak Cuma saya ngambilnya dari jam 12 Pak Eh dari tengah malam Waktu meta Seperti itu Jadi saya ngambilnya dari Asia Dari Asia Open Pak Gitu loh Ngambil dari Asia Open Sampai close Eropa Seperti itu Pak Siapa tadi Pak Peter Konsepnya yang mirip mungkin ya Pak ya Gitu Punya data backtest atau forwardtest 3 bulan terakhir Repair XAU UXD Nggak Pak Oke sebentar Pak Terus tadi pertanyaan dari Pak Evan Suhariana Apakah bisa mengantisipasi Pulse break nggak Pak Bisa Pak Itu pake Indikator volume Momentum Nanti akan Nggak kita bahas disini Kita bahas nanti di grup mentoring ya Pak ya Disimpan pertanyaan Nanti akan saya jelaskan Jadi saya jawab bisa Untuk data backtest Kita ada Sebentar Pak Hmm Pertanyaan lain Kenapa nggak ambil bayi di bawah Sell stop itu Saya lihatnya jadi support yang sebelumnya Jadi resisten Dan ditembus dengan candle yang besar Kenapa nggak ambil bayi di bawah sell stop Saya lihatnya jadi support yang sebelumnya Ya Pak mirip Pak Ya bener Ada yang bisa trading Ada yang bisa trading sekarang nggak Pak Tadi kalau saya lihat sih ada di itu Pak Di USD Yen Nah ini Saya baru entry tadi Sebentar Untuk Tadi apa namanya Data backtest dan forwardtest Ada Pak Tapi nggak akan kita bahas disini Karena akan mengurangi durasi Kita fokus dulu bagaimana Cara penggunaannya The way we use Strategi ini How to nya Nanti kita akan bahas di Untuk detail Detail Data dari strategi ini Akan kita bahas di grup Di grup mentoring Jadi saya bilang ini ada Begitu Ada yang bisa trading sekarang Ada Tadi udah ya Oh iya sama sekalian Pak Ramon Kita waktu itu tesnya Di Di BPUS Di Euro Ya ada Pak Ada betul Ada lagi pertanyaan yang lain Ada yang sudah jawab Oke Ini indikatornya bisa dikasih Free trial Bisa Pak Pak Peter Nanti akan ada free trial 7 hari Untuk Broker yang Bebas Maksudnya Broker manapun Nanti ada trialnya 7 hari Oke Baik Pak Terima kasih Sama-sama Pak Siap Ada pertanyaan lain Saya gak kelewatkan ya Pertanyaannya ya Saya udah jawab semua ya Minta ke siapa ya Pak Nanti kayaknya akan di share Di grup mentoring Pak Pak Peter Nanti Pak Peter Semua yang Dan semua yang hadir disini Akan di invite ke grup mentoring Disitu akan diberikan indikatornya Untuk free trial selama 7 hari Dan kita juga bisa discuss di grup itu Pak Kalau saya gak salah ya Pak Peter Seperti itu Jadi tunggu aja Ada lagi Pak Yang trade USD Japanisian Ya kenapa Pak USD Japanisian Oke Ini Pak Maksud Pak Arah mau kemana ya Kalau kita pakai strategi ini Arahnya ke bawah Pak Cenderung beris Gimana Pak Toleransi maksimal area high and low Itu dilakukan trading berapa pips Maksudnya tadi saya lihat ada warning 1000 pips above Betul Pak Tadi saya sudah singgung Bahwa Above average ini Adalah pengingat untuk kita Jika Apa sorry Jika Pergerakannya terlalu besar Ya Misalkan begini Saya kalau toleransi saya Biasanya di 500 pips Resikonya Tapi kalau lebih dari itu Saya gak masuk Nah ini fungsinya untuk mengingatkan Tapi kalau misalkan Bapak ibu bisa toleransi dengan resiko ini Silahkan masuk Boleh Dipersilahkan Kayak gitu Jadi ini balik ke masing-masing Trader Pak Ini fungsinya mengingatkan Bang breakoutnya itu Trendline atau Rectangle pattern Ini breakoutnya Pak Ke Support dan Resisten Pak Di perubahan market Asia ke market Eropa Pak Oh iya untuk Sobat Trader Jangan lupa Isi link Questionnaire Yang sudah admin kasih Bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Live event kami Biar kedepannya Jauh lebih baik Dan berguna Untuk Sobat Trader semua Seperti itu Ada pertanyaan lain Kalau tidak ada Saya akan lanjut Ke materi slide Sambil nunggu USDN-nya Prokir Berapa sih Running-nya New Zealand USD-nya juga Mau kenal Ya kita tunggu Aja Udah Nggak ada pertanyaan lagi Kalau nggak ada Kita move dulu Ke chart Eh ke chart lagi Sorry Ke materi Nah Tidak kelihatan ya Nah Ini adalah Rekomendasi setting Yang sudah kami set Secara default Ya Di sini ada Pembatasan range Yang tadi Average above Pertanyaannya Bapak siapa tadi Saya lupa Saya lupa dulu deh Pertanyaannya Pak Rustian Nah Pak Ini Bisa diganti Pak Peringatan ini Bisa diganti Settingnya Sesuai Toleransi Resiko Bapak Tapi yang kami sarankan Di sini adalah Max Pembatasan range Untuk Euro USD Dan Post-staring USD Itu Seribu Kalau Gold Itu 20.000 Karena kita Sama-sama Tau ya Apalagi Di tengah-tengah Resesi Seperti ini Banyak sekali Yang mempengaruhi Gold Polatilitasnya Akan sangat tinggi Jadi Ini bisa Dibesarin lah Tapi sekali lagi Ini kembali Ke masing-masing Trader Seperti itu Nah Saya yang ikut Barusan Open posisi USD-nya Pak Mantap Mantap Pak Maesara TOD ini Hanya untuk Divisi Pak Iya betul Pak Wajisatrio Betul Oke kita lanjut Nah ini dia Tips Tadi kan ada yang nanya Nih Ada yang nanya Pasti apa Saya lupa Nah ini dia Pak Ilha Mahesa Kalau sel sama bayinya Kena gimana Pak Ini pertanyaan bagus Saya bilang Karena Kita akan bahas Cara mengantisipasinya Di tips ini ya Tips untuk Mengoptimalkan Strategi TOD ini Pertama Jika salah satu Order done Tereksekusi Hapus Order Lainnya Contoh Baystopnya Dan Hapus Sellstopnya Begitupun Sebaliknya Kemudian SL untuk Baystop Bisa dipasang Di area Sellstop Dan sebaliknya Tadi sudah dijelaskan juga Risk reward yang disarankan Itu 1 banding 1 Biasanya Kalau 2 banding 1 Dimana Resikonya Lebih besar 2 Risknya 1 Itu hal yang terjadi adalah Akurasinya naik Biasanya seperti itu Akurasinya akan naik Tapi kalau misalkan kita mau main risk reward ratio 1 banding 1 Ya akurasinya biasanya turun Tapi Lebih optimal Dari hasil riset kami itu Di 1 banding 1 Seperti itu Kemudian Best pair to trade Yang sudah dijelaskan tadi Di awal Itu adalah Pondstelling Euro Dan XAU Tapi ini untuk semua pair Bisa Kemudian best market condition Trending Dan Ini Apa Penting Untuk menjawab dari pertanyaan Pak Mahesa Cancel order Jika tidak done Saat market Londonnya Sudah tutup Ya Jadi Kita perlu Pantau Harga yang Kita pasangin Pending order itu Sudah done Atau belum Lebih baik Kalau misalkan Tidak terpantau Harganya belum kena Kita tutup Sebelum jam 10 Waktu Indonesia Barat Kita clear posisinya Kalau belum kena Tapi Kalau misalkan Keduanya kena Ada 2 pak Kita mau Tambah lotnya Misalkan gini Sell buy Kena Tapi harga ternyata Cenderung naik ke Yang posisi sell Itu kita bisa tambah lotnya Jadi misalkan Yang sellnya 0,2 Karena terbuka 2 posisi 0,1 Nah yang banyak 0,1 Ini pasti hasilnya jadi profit Atau Kita cut loss Tapi sejauh ini Untuk mengurangi Error Human error Dari posisi kita yang greedy Misalkan Aduh saya mau tambah posisi aja deh Daripada saya cut loss Saya lebih saran Lebih baik cut loss pak Cut loss gitu loh Jadi kalau misalkan Kedua posisi kena Harga lagi di tengah-tengah Itu lebih baik cut loss pak Tapi kalau misalkan Salah satu lagi profit Ada yang loss Close yang loss Tahan yang profit Seperti itu pak Kalau saya saran Untuk pak lahesa tadi Nah kemudian Hati-hati jika range Terbentuk terlalu lebar Terutama jika melebihi Range Harian rata-rata Yang tadi ya Fungsi dari Average above Seperti itu Nah ini tadi kita Praktik lagi Kita balik lagi Kita cari posisi yang enak Sambil jika ada pertanyaan Sambil jika ada pertanyaan Juga boleh ya Kita balik ke Chart Baik pak Terima kasih Ya pak Sama-sama pak Pak maesra Tahanin dia profit berapa Sekarang pak Padahal ini Bukan live treat Pak Pak Ramon Indikatornya apakah sudah Dibuat IA Kita kepikiran pak Untuk buat IA nya Algoritmen nya juga Lagi dikembangkan ya Coding nya Cuma untuk sekarang Belum ada pak Gitu Tapi kita kepikiran Untuk dibuat IA Seperti itu pak Ramon Ada lagi pertanyaan lain Mungkin ada yang belum ngerti Di sini cara menggunakannya Terus Mark Kalau gagal Gimana Yang habis dapat news Pasti kenyang hari ini Waduh News apa tuh pak Ada news apa min Sekarang min US Oke Gross domestic product Dari US Mantap Kenyang pak Kalau misalkan profit apa ya Kalau loss Nangis pak Enggak lah Jangan nangis Trading itu Pasti loss pak Profit itu bonus Waduh Jadi kita tuh harus siap dulu loss Baru profit Gitu loh Ada pertanyaan lain Masih belum ngerti Bisa dipraktekan lagi Dari bu S disini Pakai high low Or closing candle Yang masih siap Menjawab pertanyaan Bu Elise dulu Masih belum ngerti Bisa dipraktekan lagi Boleh bu Kita cari dulu ya Market yang belum kejadian Nah ini dia Misalkan Di GBP Audi GBP Audi Range nya Itu 767 Pips Ya Kemudian Kita pasang disini Klik kanan ya bu Ini saya pelan-pelan Diklik kanan Trading Buy stop Kita isi dulu ya Buy stop nya ya Belum SL sama TP nya Kemudian di bawah sini Klik kanan Trading Sell stop Kalau udah Kita modify Yang buy stop SL nya Itu yang ada tulisan sell nya bu Berarti 1.73475 TP nya Yang ini Saya pakai TP 2 1.75009 Oke Kemudian Oh Kiwi kita kena Ini berarti close Sip Kemudian Yang ini Sell stop Stop loss nya Itu yang ini bu Yang ada tulisan buy Stop loss nya 1.74242 TP nya Saya pakai yang TP 2 Ini bebas mau pakai TP 1 Atau TP 2 ya bu 1.7278 Nah Jadi cara menggunakannya Begitu Tadi ini kan ada nih Yang posisi Kiwi Sorry New Zealand USD Kena Itu di clear Posisi yang satunya Gimana bu Elise Sudah mengerti bu Sudah paham Cara menggunakannya Oke sambil menunggu bu Elise Semoga udah ngerti Saya akan menjawab pertanyaan Dari pak Sugi Sudah lumayan paham Siap Kalau ada yang kurang paham Boleh lagi bu Biar jadi Sudah sangat paham Gitu Gak lumayan gitu Pak Sugi SR disini Pakai high low Or closing candle mask Pakai high low pak High low Jadi sampai ke peak Dari shadow Seperti itu pak Tapi kalau misalkan Bapak kesulitan menentukan itu Dengan indikator ini Tinggal dipasang aja pak Jadi udah Terpasang sendiri Area entry nya Oke Dapat reminder dari Mimin 5 menit lagi Mat susah Terima kasih Siapa saya anggap itu Terima kasih ya pak Sama-sama pak Saya kurang paham Mat susah Ada pertanyaan lain Karena kita tinggal 5 menit lagi Sementara ini transaksi kita Yah USD Tutup aja kali ya Pertanyaan saya tadi mas Apa tuh pak Pak Rudi Aduh maaf pak Kelewat pak Saya Ya ampun Oh yang tadi ya bayi ya pak Saya inget pak Kalau gak salah Kenapa gak bayi di bawah Betul ya pak ya Dinyalin aja pak mic nya pak Biar enak ngobrolnya pak Pak Rudi ya Oke Tadi kan kalau Kalau gak salah Pertanyaan pak Rudi itu Kenapa kita gak bayi disini ya pak Yang harganya udah lewat misalkan Kayak Nah kayak ini nih Maksud bapak Kenapa kita gak bayi disini Atau disini Betul gak pak Saya takut salah nih Koreksi kalau salah pak Ya jadi gini pak Ini Sebenarnya Ini kan cuma Acuan kita Untuk menentukan TP dan SL pak Kita exit tuh berdasarkan Range nya pak Gitu loh Kita sudah menentukan range Kita pertama kan Basic-basic kita kan ini dulu nih Kotak Box ini Ya kan range ini Kemudian kita bisa menentukan TP dan SL nya Jadi Garis-garis ini Bukan tempat kita untuk entry pak Dalam strategi ini Ini adalah tempat kita Untuk exit Gitu loh Kalau misalkan kita pakai Ini Nanti Strateginya bukan Bukan TOD lagi pak Kalau itu berarti kita main Main Bounce Bouncing Ya kan Bukan breakout Kayak gitu Jadi saya bilang Ini gak bisa pak Untuk digunakan Sebagai area entry Kayak gitu pak Rudy Yang kiwi Kenapa pak Yang kiwi kenapa NZTUSD kenapa Saya dulu ya pak Pak Rudy NZTUSD siap Ini saya buka Nah ini kenapa pak Ada apa dengan kiwi Pak berarti kalau ada berita news Ini gak berlaku ya pak Nah itu dia pak Tadi di slide juga sudah dijelaskan Bahwa data ekonomi Dapat membuat Strategi ini fail Seperti itu Jadi lebih baik kita Melihat dulu nih Kira-kira ada data apa Enggak hari ini Gitu pak Sama diperkenalkan Sideway panjang Juga gak cocok pak Ini Cocok di market trending Seperti itu Gimana pak Sudah cukup jelas Sudah pak Oke Kemudian pertanyaan selanjutnya Untuk Oh iya Miminnya Bawel nih Reminder Oke Link survey Katanya jangan lupa Diisi sekali lagi Sobat trader Saya mohon Tolong diisi Demi kebaikan kita bersama Agar Forex YMF Kedepannya Menjalankan live event Lebih berkualitas Untuk semua Trader Indonesia Mantap Pak mau tanya pak Boleh pak Boleh pak Ijin tanya pak Boleh pak silahkan pak Boleh Iya salam kenal pak Saya Kalian kenal pak Sudah di Bandung Pak mau tanya Kalau nanti itu kan Tanya ada Group mentoring Betul Masa abah itu kan Saya di Info sama temen-temen Yang Manager dari Presiden Ada group VIP juga Betul Seperti apa sih pak Maksudnya nanti Di mentoringnya itu Seperti apa Group VIP itu Berbeda Oke siap Siap Coba tahu mungkin Boleh di Share pak Biar lebih Jelas Mungkin Boleh Di intip-intip pak Oke Boleh pak Saya Coba Ini dulu ya Buka dulu ya Seperti apa sih Kegiatan kita Kegiatan kami Di Group VIP Nah ini dia Saya stop share dulu Siap Oke di link survey Ada buat masuk Group mentoring ya Oke jadi Jadi wajib Oke sekali lagi Saya dapat info Ternyata link survey itu Disitu isinya Ada buat masuk Group mentoring Jadi semua Wajib isi Biar masuk ke grup Kita bareng-bareng Oke Nah ini dia pak Ini adalah bentuk Dari grup VIP kami Biasanya disini Semua discuss Dari yang pamer profit Pamer loss Teori konspirasi Kemudian Trading apa hari ini Peluang trade Market insight Semua pak Disini dibahas Kemarin yang seru itu SCB Itu kita bahas juga The Fed Kita bahas juga Sniper Euro Ada tuh pokoknya Salah satu trader Pokoknya bahasnya Sniper Euro Nah jadi Kurang lebih begini pak Tampilannya Gitu loh Kalau di grup mentoring Nanti kita fokusnya Itu bahas Strategi malam ini Ya Malam ini Strategi malam ini Kita bahas Di grup mentoring Kita perdalam Nanti Jika Ngerasa cocok Dan jadi nasabah Itu akan kita Pindahkan Ke grup VIP Dimana di dalam situ Isinya semua strategi Semua insight Kemudian Mau itu Dari fundamental Maupun teknikal Semua dibahas disitu Bahkan curhat pun Boleh pak Tapi jangan masalah Keluarga ya pak Maksudnya seputar Trading aja gitu Kayak gitu pak Kurang lebih pak Kalau di grup kami isinya Syarat masuknya gimana pak Haru deposit Atau gimana Kalau syarat masuknya Kayaknya ke Account managernya deh pak Nanti Akan ada yang Ngehubungin bapak Itu cara masuknya gimana Nanti di infokan Kayak gitu loh pak Kalau mau masuk ke grup VIP Seperti itu Jadi masuk VIP Kalau sudah deposit pak Iya pak Kalau gak salah Seperti itu Gimana cukup jelas ya pak ya Bener pak Saya di info Karena ya memang Untuk grupnya Khusus nasabah Khusus nasabah Betul pak Jadi Kalau yang mentoring Enggak pak Enggak khusus nasabah Kalau mentoring Pokoknya Semua yang disini Nanti akan di invite Ke grup mentoring Nanti Kalau misalkan Sudah jadi nasabah Iya kan Kita kan 7 hari tuh Mentoring 7 hari pak Kita full mentoring Nanti kalau sudah 7 hari Yang jadi nasabah Masuk ke grup VIP Seperti itu Ada sinyal-sinyal juga itu pak Sinyal pak TOD Multitrend SND Itu semua ada pak Di grup VIP pak Siap Semua ada Terima kasih Terima kasih Ya pak Sama-sama pak Ini pak Mulia Halim Pertanyaannya kelewat Maaf pak Pak pending order berlaku Sampai berapa lama Tadi sudah di infokan pak Bahwa sebaiknya Sebelum jam 10 Waktu Indonesia Barat Jika order posisinya Belum kena Lebih baik di clear pak Di close Itu jadi batas waktunya Pak Mulia Halim Seperti itu Gak ada sharing sinyal Di grup Di grup mentoring Ada bu Karena kan kita nanti Entrynya pakai TOD Jadi kalau ada peluang Kita masuk bareng-bareng Gitu Jadi di mentoring Ada sinyal Siap Apalagi di Tapi untuk saya trader malam Gak cocok nih ya pak Pak pakai TOD Tadi saya baru masuk UJ malam pak Oh tadi itu ya Iya Benda bentar ya Saya share screen Nanti di mentoring itu Dikasih trial ini gak pak Kenapa Trial indikatornya Iya dikasih pak Jelas pak Dikasih Kayak gitu Ini saya juga Ini kedua posisi ini Baru masuk pak Karena tadi udah Udah banyak lewat kita Udah banyak lewat Euro USD Udah profit GPP USD Udah profit Ini saya baru masuk Baru masuk Jadi bisa pak Selama ordernya belum kena Bisa Tapi saya saran ya Itu tadi pak Close-nya Kalau bisa Sebelum jam 10 Waktu Indonesia Barat Iya Gitu Bener pak Jadi cocok Untuk semua cocok Oke Jadi bu Elis Sudah kejawab ya bu ya Gak ada sharing sinyal Boleh pak Dua lagi Tiga lagi Boleh pak Gimana pak Pak mau tanya Kalau yang saya lihat Ini kan market Lagi Kayak bapak tadi Tunjukkan Ada yang di atas 1000 200 Kira-kira pak Modal yang Maksudnya Aman Tetapi juga Layak pak Untuk Di kondisi market Sekarang Kan memang Saya rencana Ya Belajar sih Belajar Tapi juga Mau Serius Sekitar Diskusi juga Ya 2500 3000 Gitu Cari yang berapa sih pak Oke Siap Siap Oke pak Terima kasih pak Boleh sharing Hitung-hitungannya lah pak Boleh pak Boleh Siap Ini Bapak baru masuk ya pak Berarti ya Karena tadi ini juga sudah Saya bahas di awal Mungkin saya remain lagi Jadi Dalam penggunaan TOD ini Ini untuk Forex ya Mata uang ya Dan itu juga bukan Mata uang yang Volatilitasnya terlalu besar Itu Estimasi marginnya itu Kita mungkin balik lagi ya Ke Car Eh Ke chart Sorry Ke Nah Nah Ini dia Ini bukan gold ya Sekali lagi Saya perlu ingatkan Ini bukan untuk gold Jadi marginnya itu yang disarankan adalah 2000 dolar Dengan Estimasi risk Per trade Itu kalau misalkan saya lihat Kondisi market saat ini ya Seperti euro Pond sterling Itu risk per trade Estimasinya adalah 50 dolar Per trade Risikonya Dengan consecutive loss Dengan loss berturut-turut Sebanyak 10 kali Sehingga Menghasilkan Risk yang dihasilkan Risk dari total modal Itu sebanyak 25% Jadi menjawab pertanyaan Bapak Modal yang cocok Untuk market Yang volatilitasnya Tidak tinggi Tapi di mata uang Seperti euro USD Itu estimasi modalnya 2000 dolar Pak Dengan risk dari modal Adalah 25% Beda cerita Kalau di gold Kita sama-sama tahu Tadi pembatas range-nya Untuk di gold Kita sampai 20 ribu Kenapa Kenapa gak bisa Dikecilin Saya juga pengennya Di gold Dikecilin pak Risikonya Cuma kita sama-sama tahu Gold itu Pergerakannya besar Jadi butuh modal Yang lebih besar Kalau misalkan Seperti itu Saya Estimasi saya Akan 2 kali lipat Pak Bahkan 3 kali lipat Jadi kalau saya Jabarkan Mungkin kalau di gold Risiko yang paling Mungkin kita hadapi Setiap transaksi itu 100 dolar Itu di gold So Modal yang digunakan Akan 2 kali atau 3 kali lipat Dari yang di forex Seperti itu Beda cerita juga Di oil Kita sama-sama tahu Oil saat ini ya Dengan krisis ekonomi Turun Ya kan Persediaan terbatas Naik Sehari itu Gerakannya bisa 5 dolar Wah itu besar sekali Otomatis modalnya Juga harus lebih besar Bukan saya gak mau Risikonya yang dikecilin ya Tapi memang Pergerakannya yang besar Seperti itu pak Jadi kalau bapak mau masuk Kalau untuk gold Saya saran ya pak ya Saya saran itu Di kisaran 5 ribu 6 ribu pak Tapi kalau untuk di forex Seperti euro Yang volatilitasnya Gak begitu besar Itu di 2 ribu Masuk ke sterling Ya 3 ribu Oke pak Contreling USD Seperti itu pak Siap Siap Terima kasih Oke Sekali lagi Miminnya balik lagi Link survey Tolong diisi Ya karena disitu adalah Tempat kita masuk Ke grup mentoring Jadi wajib diisi Disitu ada link masuk Grup mentoring Nanti kita akan ketemu Seminggu ke depan Berarti ya Kita akan bahas Di OD ini Dan trading Bersama-sama Mencari peluang Oke ada pertanyaan dari pak Ajisatrio Apakah forex CMF Ada rencana buka Entry load minimum 0,01 pak Doain aja ada pak Tapi untuk Untuk sekarang Belum ada Seperti itu Oke Sudah jam berapa min Waktunya udah habis belum Satu pertanyaan terakhir Sebelum saya tutup Jika ada Siap Terima kasih Siap bu Dian Nanti kita ketemu lagi ya Bu Dian Terima kasih juga Oke saya tutup aja ya Terima kasih untuk Sobat Trader Semua Yang sudah hadir Malam ini Di Zoom TOD Saya senang sekali Pertanyaannya luar biasa Saya lihat juga disini Banyak sekali Trader berpengalaman Saya harap kita akan ketemu Nanti di grup mentoring Dan semoga kita akan lama Berhubungan ya Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Jika ada kata-kata saya Kata-kata saya yang kurang berkenan Mohon maaf Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya